Minasang Konnichiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Oke sebelum lanjut ke videonya Saya mohon kepada teman-teman semua Agar tidak lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe-nya Agar channel saya ini bisa menjadi besar dan bermanfaat untuk kita semua Oke teman-teman semua Video apa yang akan saya bagikan hari ini Dan saya kebetulan mau bercerita tentang Pengalaman lebaran di Jepang Bagaimana sih Lebarannya di Jepang Oke Minasang Pada saat lebaran Berhubung hari ini sudah lewat lebaran Tapi waktu itu ketika lebaran Saya akan bekerja di Jepang Jadi Tidak ada itu yang namanya lebaran Di Jepang Kangkenai atau tak peduli Karena disini Islam itu Minoritas sekali teman-teman Jadi Orang Jepang Ada sebagian yang menghormati Agama orang Indonesia Dan agama Muslim Jadi Saya waktu lebaran Tetap kerja teman-teman Bahkan pulangnya Sampai larut malam Sampai jam setengah sepuluh teman-teman Bagaimana sih Perasaan Ketika kita lebaran Dan kita tidak bisa merayakan lebaran tersebut Jadi saya punya Sedikit video Tentang pekerjaan saya Saya sebagai Seorang Pekerja LAS Atau pengelasan Di bagian pengelasan Jadi Mungkin kalau Ketika bekerja itu Rasanya air mata selalu menetes Teman-teman Tapi Di depan orang Jepang Kita tetap harus semangat Dan Menunjukkan kinerja yang bagus Oke teman-teman Bagaimana sih Kerjaan saya di Jepang Oke Saya akan bagikan videonya Setelah Omongan-omongan bodoh saya ini Oke Selamat menonton Saksikan ya Saksikan ya Saksikan ya selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Amin al-aidin wa'l-baizin Mohon maaf lahir dan batin Jangan